selamat menikmati wabarakatuh anak-anakku kelas 2 bagaimana kabar kalian hari ini semoga senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT amin kali ini kita akan belajar melanjutkan tema 3 tugasku sehari-hari subtema 3 tugasku sebagai umat beragama pembelajaran 5 dan 6 pembelajaran 5 Nina dan teman-teman bermain dengan gembira ketika bermain Lani terjatuh karena tersandung Lani merasa kesakitan lututnya terluka Nina dan teman lainnya membantu Lani Tolong Menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia Amatilah lingkungan sekitarmu Carilah contoh peristiwa yang menggambarkan budaya Tolong Menolong Tuliskan informasi yang kamu peroleh di buku tulismu ya Manusia saling membutuhkan satu sama lain Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong Menolong hendaknya tidak membeda-bedakan agama Kita boleh menolong siapa saja asalkan dalam kebaikan Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong? Menolong teman yang berbeda agama? Ayo Kita belajar bercerita pengalaman saling tolong menolong dengan teman yang berbeda agama Berikut ini kisah pengalaman Deli dalam bercerita di depan kelas Aku pernah membantu seorang teman Ia lupa tidak membawa uang sapu Ia juga tidak membawa bekal makanan Aku membawa bekal makanan Dan aku membagi makananku dengannya Itu termasuk sikap toleransi atau sikap saling tolong menolong kepada sesama terutama kita kepada teman kita yang membutuhkan walaupun berbeda agama Sikap Deli itu patut kita contoh ya anak-anak Lutut Lani masih sakit karena terjatuh saat bermain kasti tadi Ia belum bisa berjalan dengan lancar Nina dan Deli pun mengantar Lani pulang Mereka membantu Lani berjalan sampai di rumahnya Lani sangat berterima kasih Lani bersyukur karena mempunyai teman yang suka membantu seperti Nina dan Deli Di tengah perjalanan menuju ke rumah Lani Lani berkata kepada Nina dan Deli Nina dan Deli menjawab Kita kan harus saling menolong Lani Lani pun kembali menjawab Terima kasih ya teman-teman Sama-sama Kata Nina dan Deli Nah setelah kita mendengarkan percakapan antara Lani, Nina dan Deli Coba tuliskan isi teks yang sudah kita dengar tadi di buku kalian masing-masing dengan kata-kata kalian sendiri ya Ayo mengamati Bel pulang sekolah telah berbunyi Nina dan teman-teman ingin mengantar Lani pulang Perhatikan letak rumah Lani pada gambar berikut ini ya Dari sekolah Dari sekolah mereka berjalan ke arah barat melalui jalan kenangan Lalu belok ke kiri di jalan mawar Rumah Lani terletak tepat di samping masjid Setelah mengantar Lani, Nina dan Deli langsung pulang Ayo tuliskan petunjuk jalan dari rumah Lani Yang pertama ke rumah Deli Kemudian yang kedua ke rumah Nina Tetap semangat ya Ibu Lani berterima kasih kepada Nina dan Deli Ibu Lani membelikan beberapa makanan dan minuman untuk Nina dan Deli Perhatikan harga makanan dan minuman yang dibeli Ibu Lani berikut ini Wavernilla seharga Rp 1.000 Roti seharga Rp 2.000 Es jeruk seharga Rp 1.500 Dan air mineral seharga Rp 500 Dari beberapa makanan beserta harganya tadi Coba kita urutkan harga makanan tersebut dari yang paling murah dan dari yang paling mahal Yuk kita urutkan bersama Urutan harga makanan tersebut dari yang paling murah adalah Air mineral dengan harga Rp 500 Kemudian disusul Wavernilla dengan harga Rp 1.000 Kemudian es jeruk Rp 1.500 Dan roti seharga Rp 2.000 Sedangkan untuk urutan harga makanan dari yang paling mahal adalah Roti seharga Rp 2.000 Kemudian es jeruk dengan harga Rp 1.500 Kemudian wavernilla seharga Rp 1.000 Dan yang terakhir air mineral dengan harga Rp 500 Nah setelah kita tadi belajar mengurutkan harga-harga makanan dan minuman Dari yang paling murah dan yang paling mahal Coba berikut ini soal yang serupa Coba kalian urutkan harga buah-buahan berikut ini Mulai dari yang paling murah dan yang paling mahal Di halaman 80 Nina selalu diajarkan oleh ibu Untuk tolong-menolong dalam kebaikan Menolong teman dapat mempererat persaudaraan Ayo menggambar pengalaman tolong-menolong Kamu dapat menggambar pengalamanmu menolong teman Kamu juga dapat menggambar peristiwa tolong-menolong yang pernah kamu lihat Misalnya kegiatan piket pelas atau kerja bakti Itu jika kita berada di sekolah Tetapi saat ini kita belajar di rumah saja Maka kalian membuat gambarnya peristiwa tolong-menolong Boleh yang kalian lihat di sekitar rumah Buatlah gambarmu di kertas gambar Gunakan alat gambar yang kamu sukai Boleh krayon, spidol, atau sejenisnya Pensil warna juga boleh Kalian gambar kemudian warnai yang rapi dan menarik ya Selamat berkreasi Ceritakan gambar yang telah kalian buat Kepada saudara dan orang tua kalian di rumah ya Alhamdulillahirrabbilalami Sekian pemberajanan Hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh